Halo, selamat datang di dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat kue mangkok kugus yang cantik satu ini berdasarkan resep dari nyonyalim yang sudah sangat ternama ya. Caranya gampang dan rasanya juga enak banget. Yuk langsung aja kita baking. Halo, selamat datang di dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat kue mangkok ala nyonyalim ya. Saya penasaran banget, pengen buat dan saya akan bagikan resep ini juga ke teman-teman juga supaya teman-teman juga bisa buat ya dari resep ini. Nah, ada modifikasi sedikit dari saya yaitu gulanya saya kurangin ya. Jadi saya nggak pakai 190, saya pakainya 175 supaya kue mangkok ini juga nggak terlalu manis. Karena tape yang saya pakai hari ini sangat manis banget. Oke? Nah, yuk langsung kita ke bahan-bahan membuat kue mangkok ala nyonyalim. Yang pertama kali tentu saja di sini ada tape. Ya, di sini ada tape 100 gram. Tape yang sudah matang, lalu kita haluskan. Seratnya dibuang ya. Di sini ada gula pasir 175 gram. Ya, 175 gram gula pasir. Satu sendok teh garam. 250 ml air. Dan 250 ml santan. Saya pakai santan kara. Ya, kalian boleh pakai santannya asli juga. Karena biar lebih cepat saya pakai kara aja. Lalu di sini saya punya tepung-tepungan. Di sini terdiri dari 250 gram tepung beras. Ditambah 50 gram tepung terigu protein sedang. Ya, dan 1 sendok teh taruh bubuk. Saya mau bikin warnanya ungu ya. Jadi saya pakai taruh bubuk. 1 sendok teh aja. Nah, kalau kalian punya taruh pasta, kalian boleh taruh juga ya. 5 gram ya. Sampai 9 gram. Jadi sekitar 1 sendok teh gitu ya. Bebas ya. Nah, lalu juga di sini nanti saya akan punya baking powder double etching. Ini mereknya Hercules yang saya beli. Saya pakai tempatnya ini. Nanti saya pakai setengah sendok teh. Lalu di sini ada Eno. Ya, Eno ini adalah fruit salt dari Eno. Ini saya pakai 1 sendok teh. Ya. Nah, bahannya hanya ini aja. Selain itu saya juga udah siapin cetakan. Cetakan bolu kukus boleh. Cetakan kue mangkok juga boleh ya. Nah, cetakannya itu kayak gini nih bentuknya ya. Kalau kue bolu kukus kan atau apem gitu kan ada yang bolong-bolong. Nah, ini saya pakai yang nggak bolong. Ya. Bisa buat apem, bisa buat bolu kukus juga sama ya. Kayak gini. Nah, nanti kita siapin sekitar 16 sampai 20 biji. Ini kita panasin dulu di dalam kukusannya. Ya. Oke. Nah, bahannya hanya itu aja. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung. Kita masukkan dulu tepung-tepungannya. Sama taruh fodernya. Lalu sama tapenya kita masukin. Kalau ada seratnya dibuang aja. Gini ya. Ini tapenya kita masukin. Sampai air sedikit ya. Sampai air sedikit-sedikit ya. Sampai air sedikit-sedikit ya. Nah, setelah dikasih air sedikit demi sedikit, kita masukkan gula pasirnya juga sambil dikocok juga ya. Nah, ini kita akan kocok lebih lama ya. Jadi, sekitar 10 menit ya. Dengan kecepatan yang sedang aja. Nah, ini 10 menit ya. Nah, ini seperti ini ya. Udah halus banget tuh adonannya. Nah, udah halus banget ya. Tuh, lihat tuh. Nah, udah bersatu semuanya ya. Antara gulanya juga udah larut. Jadi, sekarang kita akan nyalakan mixernya kecepatan rendah. Kecepatan rendah aja. Lalu kita kasih garamnya ya. Satu sendok teh garam. Kasih. Nah, kita aduk. Lalu kita masukkan juga satannya ya. Perlu lahan-lahannya. Nah, kita aduk. Kecepatannya rendah aja. Nah, biar nggak menyenkeras ya. Pelan-pelan. Nah, kita aduk pelan-pelan. Satu-dua menit aja cukup ya. Kalian mau kasih vanilla paste juga boleh. Dikit aja. Supaya ada rasa-rasa vanilla dikit. Nah, kecepatan sendok teh cukup ya. Nah, seperti ini. Tuh, warnanya udah cantik banget. Nah, ini udah selesai. Udah selesai ya. Kita masikan. Nah. Nah, ini udah selesai. Kita aduk lagi. Nah, kita ambil satu baston dulu ya. Ini kita ambil sedikit adonannya. Kita ambil sedikit adonannya, taruh di sini. Sedikit aja dulu. Bukit dulu kayak gini. Nah, kita kasih satu sendok teh enok. Satu sendok teh enok gitu. Nah, ya. Lalu kita kasih baking powder double etching. Jangan lupa untuk nyalain kompornya. Lalu kita aduk. Nah, ini ya. Kita aduk ya. Aduk terus. Nanti dia akan ada busa-busa dan jadi double. Sampai rata. Nah, ini udah rata kayak gini. Dia udah langsung berbuih tuh. Ngembang. Kita masukkan ke sini. Masukkan ke adonan semuanya ini. Nah, aduk lagi. Di sini. Aduk rata. Biar rata sama adonan yang lain. Nah, itu jangan lupa nyalain kukusannya ya. Nah, udah rata kita saring. Supaya lebih ini lagi. Nah, ini kukusannya udah panas banget. Saya kecilkan dulu apinya. Lalu saya tuang ya adonan tadi ya. Sampai penuh ya. Nah, sampai penuh kayak gitu. Nanti kita akan kukus 15 menit api besar dan 15 menit api sedang ya. Nah, ini kita kukus dengan api yang besar selama 15 menit ya. Nggak boleh dipukas sama sekali sampai dia benar-benar matang ya. Ini kayak gini. Nah, kita tutup api besar 15 menit ya. Setelah setengah jam. Kita matikan apinya. Kita buka ya. Kita lihat ya. Ta-da! Wuuu! Udah mekar semuanya. Mekar banget. Nah, cakep banget. Bentar lagi kita akan sajikan ya. Dan kita lihat dalamnya kayak apa hasilnya. Enak apa enggak. Ini nggak terlalu mekar keluar banget. Karena tempat yang saya pakai itu agak tinggi ya. Kalau kalian pakai tempat yang kecil yang kayak mangkok plastik itu itu akan lebih mekar lagi biasanya ya. Nah, ini dia belu mangkok kue mangkok ala nyanyalin yang saya praktekkan di rumah. Jatuhnya jadi enak banget. Mekarnya sempurna menurut saya. Nggak sampai gimana banget. Tapi oke banget ya. Semua meletak dengan bagus. Dan ini udah cukup matang. Kita akan angkat. Pindahin ke Ini dia kue mangkok sederhana ala nyanyalin yang saya praktekkan di rumah saya. Kalian boleh coba di rumah resep ini. Enak banget. Empuk banget. Dan dia tuh alus banget. Intinya kalau kalian mau bikin kalian harus mengukusnya itu yang benar ya. Ya 15 menit pertama harus dengan api yang sangat besar. 15 menit kemudian api kedang aja. Itu memang harus kali. Lalu pas taruh eno itu harus diaduk ke rata dulu. Baru ditaruh ke adonan yang lainnya. Lalu lagi Kalian harus panaskan dulu catatannya supaya nggak lengket lagi dengan adonannya. Ya Gampang banget cara bikinnya. Simple banget dan jadinya juga cantik banget. Kalian bisa bikin dengan berbagai macam rasa dan varian. Itu kalian pakai pasta aja. Kalau mau pandan kalian pakai pandan. Mau misalnya red velvet boleh pakai red velvet. mau misalnya ada taruh pasta kalian boleh pakai juga. Mau rasa coklat juga boleh dibikin. Atau mau pakai pewarna aja biar warnanya pink juga boleh. Bebas ya. Ini bener-bener enak banget kalian cobain deh. Oke. Sampai disini dulu resep dari saya. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi kalian. Ini juga bisa jadi ide kreasi kalian untuk bikin cembilan keluarga ya. Sampai disini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa menjadi dekat kalian. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa tekan belnya supaya selalu terima resep update terbaru dari saya yang pasti enak-enak dan bergisi buat keluarga. Oke. Sampai jumpa. Tetap sehat. Tetap semangat. Dadah. Terima kasih penasaran dalamnya kue ini kayak apa. Ini saya buka satu ya. Nih lihat. Bukanya itu gampang banget. Tuh. Udah gak nanti lagi karena tadi kita udah panasin dulu cetakannya. Taraaa. Tuh. Udah cakep banget tuh. Ya. Tuh cakep banget. Dalamnya kayak apa? Kayak gini nih. Wah. Taraaa. Tuh. halus banget permukaannya. Ya. Dan lentur banget. Juga lentur banget. Ya. Ini lembut banget. Kalian harus coba di rumah. Rasanya tuh enak banget. Ya. Oke. Selamat menikmati. Terima kasih.